Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Atau menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalingnya paling baik, amalingnya paling bagus. Jangan dipikir kehidupan dunia ini bukan ujian, kita diuji oleh Allah. Ini ujian bagi kita. Sekarang kita hidup ini dengan berbagai macam perhiasan dunia, dengan berbagai macam harta yang terpampang di depan kita. Dengan berbagai macam keindahannya, kenikmatannya. Itu Allah uji kita, dites kita. Dan banyak yang tidak lulus tes. Mesjid-mesjid kosong, kurang pengunjung. Tempat-tempat keramaian, tempat-tempat maksiat, banyak dikunjungi oleh manusia. Tapi mesjid-mesjid, tempat ketaatan, jarang dikunjungi oleh orang. Konser-konser banyak didatangi oleh orang. Tapi pengajian-pengajian sedikit yang mau datang. Banyak yang tidak lulus dalam ujian ini. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan ibadah. Penuh dengan ketaatan. Setiap aktivitas yang kita lakukan, selalu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita bernilai ibadah. Sekolah kita bernilai ibadah. Jual beli kita bernilai ibadah. Kemudian ngantor kita di kantor-kantor bernilai ibadah. Dan lain sebagainya. Dari seluruh amalan yang kita lakukan, kita berusaha agar dia bernilai ibadah.